Padi Reborn Mas Tio, mohon maaf Itu susah banget Lagu itu sebenarnya aku pengen Lihat, aku suka banget sama Queen Terus lihat Freddie Mercury sama Brian May Bawain lagu Love From My Life itu kayaknya waktu itu ya Waktu kita mau bikin album kedua Kayaknya Padi harus punya lagu seperti itu Yang orang bisa singelong Hanya dengan alat musik yang sederhana Cuma gitar bolong aja Tapi penonton bisa singelong Itu aja sih pengennya Sampai sekarang pun orang pasti Begitu dengan lagu itu kayak Lagu Fadi ini kayak legend banget Apalagi yang baru putus ya denger lagu itu Wah tambah Sabar ya Pak ya Sabar, sabar Eh, kalau tadi aku kan udah nyanyiin lagu Fadi Iya kan Gimana kalau Fadi nyanyiin lagu Rosa Nyanyiin lagu Rosa Bo, bisa lah pasti Bisa, bisa Aku terlanjur cinta kepadamu Oh boleh, boleh, boleh Boleh Ayo boleh, boleh Itu lagunya ya, Yos Oh ya Aku ingat banget ceritanya, kisahnya itu juga Yaya yang bikin lagu itu Itu 2007 ya 2007 ya Inspirasinya itu dari film Film Jadi keluarga punya anak udah gede-gede Tiba-tiba bapaknya punya kelainan Hormon kewanitanya lebih dominan Jadi bapaknya berubah jadi ibu Berubah jadi wanita Habis gitu Tapi ibunya mau menerima Ibunya tetap masih mau menerima Meskipun konflik dulu kan Konflik Nah, ada kata-kata kunci disitu Pas bapaknya bilang gini Kenapa kamu masih mau menerima saya gitu Tiba-tiba istrinya bilang Karena aku sekali cinta, tetap cinta Woy, luar biasa Luar biasa Nanti belakang kita kolaborasi lagu itu ya Lagu terakhir kita ya Tapi kita mau bawain satu lagu buat Ocha juga Lagu dari single ya setelah album kelima ya Tapi ada di album The Singles Gini dong Ada album The Singles Tempat terakhir dong Boleh Boleh Kita agusikin aja ya Iya Lama sudah kau menemani Langkah kaki Di sepanjang perjalanan hidup Penuh cerita Kau adalah bagian hidupku Dan aku pun menjadi bagian dalam hidupmu Yang tak terpisah Kau bagaikan angin di bawah sayapku Sendiri aku tak bisa seimbang Apa jadinya bila kau tak di sisi Meskipun aku di surga Mungkin aku tak bahagia Bahagiaku tak sempurna Bila itu tanpamu Aku inginkan menjadi Bidadariku disana Tempat terakhir melabukkan Hidup di keabadian Terima kasih Tapi nanti kita nyanyi lagu Ocha juga ya Boleh dong Jadi sebenarnya apa yang Apa yang membuat Ocha itu Pengen jadi penyanyi apa Memang cita-cita Atau memang Ya karena Kecebur aja Jadi jujur ya Awalnya tuh dulu Waktu aku masih kecil Aku emang udah seneng nyanyi Seneng banget Dan mama papa aku tuh Selalu support gitu Satu ketika Mama aku itu Mama aku tuh bisa nyanyi Jadi aku dapet suara Aku tuh turunan dari mama aku Nah mama aku Diajakin Tes vokal Di Jakarta Mama yang diajakin Mama yang diajakin Bukan aku Pas aku ikut Terus aku nyoba-nyobain gitu Nyoba-nyobain Ikut nyanyi juga Ternyata direkam Sama operatornya Direkam Produser aku dengerin Terus suka sama suara aku Umur berapa waktu itu? Waktu itu Sembilan kayaknya Sebenan tahunan Masih SD ya Masih SD Memang bakat ya Gifted ya Terus Terus Alhamdulillah Ya udah abis itu dikontrak Terus aku dikontrak Akhirnya ketika remaja Aku ngeluarin album Nada-nada cinta Itu pertama denger tuh? 96 Nada-nada cinta Kita kan 3 bulan Gak perform Tadi Fadli bilang Ini berat juga ya Suara kok jadi tipis Kayak gitu Jadi Tadi saya lihat Oca asik banget Gimana sih cara-caranya Jaga suara Sebetulnya Kayaknya kita cuman Perlu Olah Olah Vokal aja sih Pemanasan Terus Tidur ya gak sih mas? Tidur bener Tidur istirahat Tidur istirahat Cukup Tidur Sama warming up Sama warming up Udah Sebetulnya itu aja sih mas Ketika badan kitanya sehat Insya Allah keluar suara Gitu Cuman kan ada yang seiring umur tuh Biasanya suaranya jadi Turun nada dasarnya Nah itu harus dijagain terus Jadi dijagain Nada tingginya tuh Tetap dilatih terus Kayak aku sih gitu Meskipun aku umurnya Mereka 22 ya Aduh 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 Iya Hai sis Hai sis Selamat datang Ada orang yang telepon aku Katanya dia bilang Tau fakta-fakta Tentang teh oca Sama pade-pade semuanya Tana pengungkap fakta-fakta Silahkan masuk Selamat malam semuanya Selamat malam Pade-pade juga Jualan hari ini mas Ini saya ada sesuatu yang spesial Tapi nanti saya simpen dulu Oh iya dah Simpen yang terakhir Ini tukang sulap Kirain kompor elektrik Saya punya beberapa fakta Jadi ada SMS berantai SMS-nya ada rantainya tuh Digian ke saya tuh Yang pertama Ternyata Padi Ribbon itu Dulu sempat menggunakan Nama bandnya Soda Jadi untung aja Namanya berubah menjadi Padi dan Padi Ribbon Pada akhirnya Nggak pakai nama Soda Karena kalau Soda nanti Punya lagu Judulnya Sobat Nama fans clubnya Sobat Soda Pas konser Nyanyi kagak Kembung iya Fakta lainnya Di sebelah saya nih Mas Piu Yang punya mobil P1YU Iya kan mas punya ya Saya sepuluh waktu di Kemang Saya panggil Mas Piu Gak mau nengok katanya Mas Piu ini Lama kalau dandan Rantainya lah Sepatunya Ini udah bersih nih Dibersihin lagi Sampai bosen Dibersihin lagi Rambut Kumis Jenggot rapi Saya mau nanya nih Ini mau ngeben apa Mau arisan ibu-ibu Lama banget Dan Padi Ribbon dulu Sempet bikin FTV Main sebagai pemain juga Menceritakan kenapa vakum Kan vakum tuh sekitar 7 tahun ya Iya Padahal mobil tuh 5 tahun Nyicil loh Ini 7 tahun Dan setelah saya nonton FTVnya Saya punya kesimpulan Emang gak cocok mereka acting Cuman satu orang dari personil ini Yang cocok acting itu adalah Mas Fadli Kan sampeng hibur Tukang hibur Udah pergi haji Judulnya Tukang hibur naik haji Tukang hibur naik haji Tukang hibur naik haji Tukang hibur naik haji Nih Fadli menariknya Teoca Terosa ini punya baju Harganya mahal banget buat manggung 130 juta Ya Allah 130 juta Kalau buat mandi bola itu Bolanya lu ber Sampai ke kerawang tuh Sampai ke kerawang Ya itu Tawa mereka berdua kan Tawa atau pegangan tangan Beliin rumah Beliin isi-isi rumah Ya gak perlu dibeliin Dia jalan lihat rumah aja udah seneng Aku tuh murah banget Oh malah muter-muter aja Saya kira tuh Muter-muter aja jih Kumpul semua Enggak Enggak Selalu banyak nanti rumahnya yang dibeli Itu dia fakta-fakta saya Tentang padi ribon dan juga teh rosa Terima kasih Terus Tadi kan sempat cerita Saya denger tuh Lagu ciptaan dari Mas Yoyo Terlanjur cinta Terlanjur cinta Coba dong Mas Yoyo kan nyiptain nih Nyanyi dong Coba Pencipta itu belum tentu bisa nyanyi Sudah paling gak Gak apa-apa pak Coba Diberanikan diri aja Ayo pak semangat Ayo 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 Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Berdiri gitu pak Ini mamanya juga nonton loh Di Sumber Abaya Kasian Nanti mamanya malu sama temen-temennya Ini ngapain sih pak Disuruh nyanyi-nyanyi Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Ah Tidak Gak apa-apa Sebentar 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 Iya gimana pak Oke oke Maaf tadi pas mas piyu lagi genjren Saya naik dua digit Tapi pas mas Yoyo Minus tiga digit Wah Jangan-jangan Jangan-jangan Jangan lah Yaudah Tadi menurut lu tadi enak gak suaranya? Kalau menurut gue sih gak enak Jadi pada kita dengerin Yoyo Nyanyi lebih baik Kita semua berlima main Lakunya koca Oke Ayo 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 Jangan spesial Kolaborasi Padiri Born dan Rosa Ayo 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 Waktu bergulir, lambat merantai langkah perjalanan kita. Berjuta jadita terukir dalam, menjadi sebah dilema. Mengerti keangkau, perasaanku tak terhapuskan. Malam menangis, tetesan membesahi mata hatiku. Mencoba bertahan di atas puing-puing cinta yang tak rapuh. Apa yang ku genggam, tak mudah untuk aku lepaskan. Aku terwajar cinta-cinta padamu, tanpa ku berikan suatu hatiku. Tapi kenapa baru ini kau bertanyakan cinta-ku. Aku pun tak mengerti yang terjadi, apa salah dan kurangku padamu. Kini terlambat sudah untuk dipersalankan. Karena sekali kita, aku terbatin kau. Mencoba bertahan di atas puing-puing cinta. Mencoba bertahan di atas puing-puing cinta yang tak rapuh. Apa yang ku genggam, tak mudah untuk aku lepaskan. Aku terlambat di atas puing-puing cinta. Aku terlambat di atas puing-puing cinta. Tapi mengapa baru kini kau perdayakan Kau pertanyakan cintaku Kini terlambat sudah untuk dipersalahkan Karena sekali cinta Karena sekali cinta Aku tetap cinta